Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Detrick ID. Hari ini saya akan memodif modul wireless yang kemarin kita bahas. Yaitu saya akan menambahkan sebuah LED 3V di luar modul. Jadi saat tombol remote ditekan, maka LED akan menyala. Dan saat tombol remote ditekan sekali lagi, maka LED akan mati. Salah satu fungsinya adalah, jika kamu mengaplikasikan modul ini untuk kunci keamanan sepeda motor, maka fungsi LED ini sebagai penanda, bahwa sepeda motor sudah terkunci atau belum. Jadi saat terkunci, ada tanda lampu menyala dan motor tidak bisa dihidupkan. Dan dalam video ini, izinkan saya sekaligus menceritakan, cara saya menentukan di mana LED dihubungkan dengan modul. Pastikan kondisi modul saat ini sudah terhubung ke catu daya. Dan modul dalam modul LED. Artinya, tombol A untuk on dan tombol B untuk off. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah menentukan letak foil relay. Karena nantinya LED yang akan kita pasang mengikuti aktif dan tidaknya relay. Karena ini menggunakan relay 5 pin, tentu saja letak coil umumnya berada di belakang pin NO dan NC. Setelah letak coil relay ditemukan, selanjutnya menentukan tegangan negatif dan positif pada coil dengan multitester. Jangan lupa menekan tombol A pada remote. Jika display multitester menampilkan tandamin, itu menandakan probe terbalik. Nah, setelah tegangan terukur tanpa tandamin, berarti negatif dan positif coil sudah dapat ditentukan. Yaitu negatif pada probe hitam dan positif pada probe merah. Selanjutnya, saya menyiapkan sebuah LED. Karena ini adalah LED sekitar 3V dan tegangan coil 12V, maka tentu saja kita memerlukan sebuah resistor. Kemudian, rangkai LED dan resistor sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Dan modul wireless dengan tambahan LED eksternal sudah selesai. Dengan LED ini, kita bisa mengetahui aktif dan tidaknya relay pada modul saat tombol remote ditekan. Baik, itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat elektronika, ingat Rik ID. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.